halo guys assalamualaikum welcome back to my channel yaitu isrom dia guys di video kali ini saya mau memberikan tutorial cara menambahkan akun pembayaran dan akun informasi pajak ya serta cara membuat shopee pay di shopee affiliate program karena agar kita bisa menerima hasil komisi dari penjualan kita seperti itu ya guys kenapa kita harus membuat shopee pay karena untuk pembayaran di bawah 1 juta atau minimal atau di bawah 500 ribu ke bawah itu akan ditransferkan ke shopee pay jadi untuk kalian yang ingin tahu tutorial dan caranya ikuti terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip selanjutnya kita mau menambahkan akun pembayaran untuk menerima hasil dari affiliate kita di shopee seperti itu ya guys nah langkah pertama masuk aja di aplikasi shopee nya nah disini teman-teman nih kalau misalkan belum masuk di shopee affiliate nya nanti tampilannya akan seperti ini ya seperti tampilan shopee biasa nah disini untuk tampilan yang baru letak menu fitur shopee affiliate program nya ada disini ya guys nah disini kalau dulu kan ada di bawah ya sekarang tuh enggak sekarang disini ya di bagian saya lalu masuk di bagian aktivitas saya seperti ini nah disini di bawahnya ada affiliate program disini oke kalau udah disini guys nah kalian klik yang akun paling bawah ini ya paling bawah yang ini lalu disini kalian klikkan aja pojok kanan atas di apa namanya ini geriki ya di pengaturan klik aja di geriki ini oke seperti ini nah disini ada pengaturan pembayaran ya guys kalian mau ngatur akun juga bisa media sosial pengaturan kontak pembayaran kita atur yang pembayarannya yang penting ya oke disini kita disuruh menambahkan ya mohon upload KTP dan NPWPMU nomor pokok wajib pajak pastikan NPWP yang terupload sudah dipadankan dengan NIK karena di awal tahun 2024 atau di akhir 2023 NPWP itu yang memiliki NPWP harus dipadankan dengan NIK ya artinya NIK sudah menjadi NPWP ya kalau kalian belum mendaftarkan NPWP kalian daftar dulu ya guys buat dulu NPWP terus minta untuk dipadankan tapi biasanya yang membuat NPWP baru sudah otomatis dipadankan dengan NIK guys oke terus kita lanjut perurangan ya ini kita pakai yang lokal konfirmasi perurangan lokal terus kita tambah foto foto depan KTP ya guys nah ini kita diminta menambahkan KTP saat aplikasi digunakan kita cari dulu KTPnya saat kalian mengambil gambar foto KTP pastikan gak ada gelatan cahaya ya guys pastikan juga untuk tulisannya semuanya bisa terbaca dengan jelas kayak gitu kalau perlu ya kalian siapkan foto KTP dulu nanti tinggal diambil dari galeri kalian seperti itu ya nah ini saya sudah mendapatkan hasil foto yang jelas tinggal kalian klik aja yang checklist ya kalau udah nah disini nanti akan muncul seperti ini silahkan periksa KTP kembali informasi KTP mu klik aja yang iya nanti akan otomatis muncul data-data kalian seperti ini tinggal di cek ulang aja ya guys setelah selesai cek semua data KTP kalian benar lanjut ke step berikutnya ya yaitu yang apakah kamu memiliki NPWP ini yaitu untuk menambahkan data NPWP kalian nah kalau bisa punya NPWP ya guys kalau gak punya ya buat dulu aja gratis kok gak membayar nah selanjutnya isikan nomor NPWP kalian disini ya guys saat menambahkan atau mengisi nomor NPWP gak perlu kalian kasih titik nanti akan ada tanda titiknya sendiri dan tanda stripnya sendiri pokoknya isi aja seperti biasa kalian kalau menambahkan nomor selanjutnya jangan lupa ditambahkan foto NPWP nya ya guys kalau udah di cek klik seperti ini dan di periksa ulang lalu klik yang selanjutnya setelah klik selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini ya guys yaitu untuk menambahkan data rekening banknya yaitu ada mata uang pembayaran nama bank nama pemilik rekening nomor rekening dan kalian harus mengupload buku rekening kalian jadi upayakan ada buku rekening nya ya guys dan setelah selesai isi semua data rekening nya pastikan semuanya benar dari nama nomor rekening semuanya benar lalu klik kirim dan klik konfirmasi ya guys setelah kalian klik konfirmasi nanti akan muncul berhasil lalu kalian akan diminta untuk mengaktifkan Sofipay karena untuk penghasilan komisi atau pembayaran komisi di bawah 500 ribu akan dibayarkan melalui Sofipay nah lalu klik yang aktifkan saja nah disini ada syarat dan ketentuannya ya guys kalian kalau mau baca silahkan dibaca aja sampai selesai nah setelah itu kalian cek list dan klik yang lanjutkan setelah selesai nanti kalian akan diminta untuk memverifikasi nomor yang sudah kalian daftarkan di Sofinya ya guys nah kalian cek di nomor kalian di WA kalian biasanya akan dikirimkan ke WA nanti langsung aja masukkan kode verifikasinya guys nah setelah kalian masukkan disini nanti akan loading beberapa saat ya guys nah setelah itu kalian nanti akan diminta untuk membuat pin pin untuk penarikan Sofipay atau pin Sofipay kalian buat aja disini biasanya 2 kali buatnya nah disini pin berhasil dibuat ya guys nah disini ada autentic biometrik ya kalau misalkan kalian mau mengatur bisa langsung nah disini saya lewati ya untuk autenticnya tadi nah ini udah berhasil kita menambahkan pembayaran atau akun pembayaran kita untuk menerima hasil komisinya seperti itu ya guys itu saja guys video dari saya selamat mencoba praktek dan semoga bermanfaat dan jangan lupa kasih like comment dan subscribe karena subscribe itu gratis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati